Pemerintah melalui berko-perekonomian pada Senin Siang kemarin mengeluarkan aturan baru terkait pengetatan PPKM yang mengatur sebelah sektor dan kegiatan termasuk bisnis. Lantas bagaimana dampaknya terutama bagi pelaku bisnis? Apakah cukup untuk menekan kasus COVID-19 yang semakin menggila? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Retail atau APRINDO, Roy and Monday, dan Epidemian Law Gebrief University Australia, Diki Budiman. Selamat pagi Pak Roy, selamat pagi Pak Diki. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bapak semuanya. Saya akan mulai kepada Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, dengan pengetatan yang diberikan pemerintah kemarin, bagaimana tanggapan Anda dari pengusaha retail? Ya, terima kasih. Jadi apa yang kita alami tentunya ini adalah hal kedaruratan. Dan kita juga tentunya pelaku usaha sama seperti setiap kita, dan termasuk dalam hal ini pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, kita berupaya dan berusaha bersama bagaimana memutus penularan COVID-19, atau kalau dalam sekarang ini disebut sebagai mutasi COVID ya, kalau tahun lalu COVID-19, tapi kalau sekarang mutasi COVID, karena ada berbagai jenis COVID yang juga mengemuka. Nah, kita setuju dan mendukung tentunya upaya kesehatan, karena tanpa kesehatan tidak akan ada apa-apa kelanjutan daripada harapan kita untuk juga meningkatkan ekonomi yang signifikan. Namun hanya beberapa catatan, dan kami tentunya sudah mendapatkan update-nya kemarin surat edaran dari pemerintah pusat mengenai pengaturan daripada PPKM Mikro yang lebih ketat, atau yang juga tentunya ditinggalkan eskalasinya. Nah, yang kami harapkan sebenarnya, ya artinya kita setuju untuk hal tersebut, tapi ada satu, dua, tiga catatan. Yang pertama adalah tentunya tafsir daripada pemerintah pusat yang sudah dikeluarkan kemarin dalam surat edaran, itu dapat juga kiranya serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, kita ini kan, retail ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dan kita juga sudah terbukti bahwa selama ini kita sangat menjaga protokol kesehatan dan bukan kluster pandemik, karena kita dijalankan oleh korporasi yang sangat intens untuk juga menanggulangi COVID. Kemudian, para pekerja kita juga sudah divaksin, artinya sudah aman untuk belanja. Namun, dapat kiranya diatur supaya bagaimana masyarakat dapat belanja, misalnya dengan cara meluaskan jam operasional malah sebenarnya. Jadi, artinya kalau memang sudah ditetapkan jam 8, jangan sampai ada daerah yang menetapkan jam 5 sore atau jam 6 sore. Malah itu akan menimbulkan keramaian pada jam-jam tersebut, karena jamnya dianggap lebih terbatas. Kemudian, silakan dikurangi juga jam operasional, serta juga pengiriman barang misalnya. Ya, itu kita siap untuk melakukan. Nah, inilah yang diharapkan sehingga gas dan rem ini betul dijaga. Gas, apa sektor yang masih memberi kebutuhan pokok dan juga mengkontribusi bagi konsumsi rumah tangga, dan rem terhadap situasi yang harus lebih ketat 5M bagi masyarakat, dan 3T bagi pemerintah atau pemerintah daerah dalam hal ini. Jadi, inilah yang kita harapkan. Oke, Pak Roy, kalau kita lihat memang pembatasan kapasitas juga makin ketat, jam operasional juga makin dipersempit dari jam 8. Apakah cukup untuk menutup dari kos operasionalnya? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari jam kan kita sudah berkurang 2 jam sebenarnya dari jam normal, kalau dibuat jam 8. Karena biasanya 10 pagi sampai 10 malam ya. Masyarakat punya pengaturan untuk jadwal-jadwal yang memang mereka biasa berpelajar. Nah, sejauh untuk kepentingan bersama, tentunya semangat untuk kita melakukan bagian kita ya, kita akan lakukan. Namun kan ini yang sekarang sering terjadi, ini yang membuat ada beberapa daerah yang sudah mulai membatasi bukan jam 8, ada yang jam 6, atau jam 7. Nah, ini kan yang sangat disayangkan, karena itu yang tadi saya katakan, akan ada multi tafsir yang seringkali drop langkah ini tidak sama, antara pemerintah pusat maupun juga daerah. Nah, ini yang kita harapkan tentunya dapat dijadikan dengan bijak dan arif. Kita sama-sama lah menjaga protokol kesehatan dan kita siap lebih diketatkan. Tapi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari, tentunya kan masyarakat harus tetap berkonsumsi. Dan konsumsi kita sebenarnya harapan untuk juga dapat menggerakkan ekonomi di tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Ya, demikian. Oke, harapannya seperti itu Pak Roya. Tapi saya akan ke Pak Adiki sekarang. Pak Adiki, cukupkah dengan pengetatan ini untuk menurunkan laju kasus yang kian parah? Dan bisakah ini menjadi tanda kutip solusi, win-win solution? Ya, kalau dikatakan cukup sebetulnya bergantung pada bagaimana juga pemerintah yang didukung masyarakat ini memperkuat strategi lainnya ya. Karena begini, kalau bicara pembatasan itu bukan strategi utama. Apalagi bicara lockdown ya. Saya sampaikan ini meluruskan ya. Sebagai seorang yang peneliti pandemi berkecimpung dalam bidang wabah sudah 20 tahun ini, saya perlu didukungkan proporsinya bahwa lockdown itu bukan satu-satunya strategi. Juga bukan strategi wajib atau utama. Tapi dia perlu ketika situasi di fasilitas kesehatan kolaps. Namun penerapannya harus betul-betul matang. Tadi betul kata Pak Roy, jangankan dalam bidang pembukaan aspek ekonomi. Dalam strategi katakanlah pembatasan ini pun, kalau tidak seragam antar daerah, itu nggak akan efektif. Dalam situasi di mana katakanlah Pulau Jawa ini sudah begitu, sama, hampir sama semuanya. Bukan hanya di Jakarta. Jadi perlu ke, bahasa saya adalah setara dan merata antar daerah dalam melakukan intervensi. Nah mana yang harus sepertinya diperkuat, sebetulnya adalah di 3T-nya. Ini ya, testing-testing ini yang harus diperkuat. Kalaupun tidak tanggup dalam aspek testingnya, yang penting temukan pasien itu, kemudian lakukan segera isolasi karantina. Meskipun tidak ada kapasitas testingnya. Nah, kemudian kedua adalah percepat vaksinasi. Karena ini yang akan meningkatkan buffer proteksi kita. Nah, ada pun katakanlah pembatasan, mau itu bentuk PSB, bekar antina wilayah. Nah, ini harus disiapkan sebagai salah satu solusi alternatif yang sifatnya emergensi. Ketika, ya kalau dikatakan saat ini perlu, ya secara indikator epidemiologi sebenarnya perlu saat ini. Tapi kan pemerintah punya pandangan lain. Nah, dan harus diingat bahwa pembatasan dalam katakan lockdown ini, kalau timing, durasi, maupun dosisnya tidak tepat, alih-alih dapat manfaat bisa sebaliknya. Makanya, ini perlu sekali dipertimbangkan dengan secama, terutama karena kapasitas daerah berbeda-beda. Saya lebih cenderung tadi dikatakan Pak Gubernur Jogja ya, ya begini, masyarakat harus tahu situasi serius. Dikatakan bahwa sebetulnya secara indikator epidemiologi ini harusnya lockdown. Tapi, ya jujur saja, kapasitas kita ini tidak memungkinkan. Nah, ini membuat masyarakat jadi waspada. Oh, iya, sebetulnya sudah serius. Ini strategi komunikasi yang tepat itu seperti itu. Masyarakat harus tahu situasi kondisi sebenarnya, sehingga tidak abai. Tidak abai, ini yang penting. Oke, kalau kita bicara tepat atau tidak tepat, Pak Digi, menurut Anda dengan indikasi lima provinsi mengalami lonjakan kasus yang luar biasa tinggi, kemudian fakta bahwa BOR atau BATOK, masih rasionya juga melonjak. Apa indikasi yang bisa menjadi kunci bahwa keberhasilan penurunan kasus dari metode yang sudah diambil oleh pemerintah ini akan terjadi? Ya, kalau bicara intervensi pandemi ini, kita akan melihatnya itu keberhasilan itu, sebetulnya indikatornya adalah bagaimana dia menurunkan angka reproduksi. Jadi, kalau bicara saat ini ada, ini Pak Rony sudah bilang ada varian, ada dua, dua varian nih. Satu varian alfa, angka reproduksinya tinggi loh, empat. Varian delta itu enam. Artinya dari satu orang yang terinfeksi, dia berpotensi menularkan pada enam orang. Nah, bagaimana intervensi yang kita pilih ini bisa menurunkan angka reproduksi itu. Dan sayangnya, sejauh evaluasi terakhir ya, bahkan dari UI juga ada evaluasinya. Saya sendiri dari awal sudah menyampaikan bahwa PPKM Mikro itu ternyata tidak signifikan menurunkan angka reproduksi itu. Itu sayangnya. Karena apa? Karena dalam pelaksananya, ini ada 3T yang tidak dilakukan secara kuat gitu. Jadi, PPKM ini bukan hanya pembatasan. Sekali lagi, yang utama saat tinggi kita itu di 3T. Karena 3T itulah yang terbukti di banyak negara, di banyak pandemi, di banyak wabah, menurunkan angka reproduksi. Nah, sekarang kalau ada pembatasan-pembatasan, itu sifatnya adalah mengurangi beban. Kalau bicara saat ini merah, sekali lagi saya dalam posisi, kalau ditanya merekomendasi, saya rekomendasi PSBB. Tapi, saya juga punya memberi peringatan, catatan, dalam artian karena masyarakat kita ini ada menengah ke bawah yang rawan loh, secara ekonomi. Ini yang harus diperhatikan. Juga ada daerah sekali lagi yang kapasitas fiskalnya yang tidak memadai. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Nah, nanti, ya, bukan, sekali lagi, bukannya membawa manfaat, tapi juga ada potensi masalah lain. Nah, ini yang harus, kenapa sifat dari opsi karantina wilayah ataupun PSBB itu harus disiapkan jauh hari sehingga matang ketika dilaksanakan. Nah, saat ini yang penting adalah, terpenting sekali adalah itu. 3T, tingkatkan vaksinasi, dan selain 5M, ya, memang pembatasan ini saya kira kalau dilakukan konsisten, setara merata, setidaknya akan membantu upaya kita meredam, ya. Sekali lagi, situasi ini dinamis, Mas Marvin. Jadi, kita akan selalu harus evaluasi. Dan pemerintah tentu harus siap dengan emergensi itu yang mau tidak mau kalau menurut saya, kalau prediksinya benar, ya, bisa jadi kita pada periode sebelum akhir Juli ini akan memerlukan rem darurat itu. Nah, itu harus siap, betul-betul harus siap semua. Baik, padahal saya halit mengenai skenario terburuk yang bisa terjadi, yakni penarikan rem darurat ataupun potensi lockdown baik itu wilayah ataupun juga tanda kutip jerak-jeraknya nasional, begitu ya. Tapi Pak Roy, kalau kita bicara soal potensi lockdown, Pak Roy, siapkah tentunya satu, dalam segi Pemda kita memberikan suntikan bantuan bagi pengusaha dan siapkah pengusaha kita untuk bertahan jika tanda kutip kemudian diterim darurat tersebut bisa ditarik sewaktu-waktu. Ya, jadi saya mau mengomentari terhadap kondisi kalau lockdown. Saya pikir kalau lockdown ini, ini adalah hal yang sangat membuat ekonomi ataupun Indonesia terburuk, sudah terburuk dengan pandemik. Kita tahu positif rate kemarin sudah hampir 43,76%. Dan juga kita tahu bahwa kita sedang berusaha merecovery. Jadi kalau lockdown ini tentu kosnya sangat besar karena pemerintah tentunya perlu membiayai makan, minum, masyarakat, keluarganya yang dibintang lockdown. Kemudian pelaku usahanya harus tetap bagaimana diupayakan, dijaga dengan berbagai relaksasi insentif yang juga membebani pemerintah. Kita tahu kemarin kita 3 bulan pertama sudah surplus perdagangan kita 10,17 miliar di asal Nah jadi kembali lagi bahwa tadi saya dapat sekali dengan Pak Diki yang mana 3T ini menjadi hal yang paling penting. Ya bagaimana RT misalnya yang melakukan 3T bagi warganya kemudian setelah testing, tracing, dan juga agreement kemudian kedapatan yang suspect ya sudah RT harus melockdown mengisolasi wilayah RT-nya itu nggak boleh ada tamu datang nggak boleh ada orang yang keluar ya delivery semua sistem pengiriman barang kebutuhan pokoknya kemudian juga RT lain dan RT-RW yang tidak ada kedapatan suspect tentunya masih bisa berkegiatan ya karena memang mereka sudah di-3T-kan sudah di-test ya sudah di-tracement dan apa di-tracing dan di-treatment nah ini yang perlu di-sejajarkan langkah ini ya kita sudah lihat pengalaman tahun lalu ketika bulan April ini apakah COVID-nya pergi apakah COVID-nya hilang tidak nah ya itu lebih lebih apa ya kita tahu memang ada penurunan COVID-nya buktinya sampai hari ini juga tetap ada dan kita memang PHO bilang loh kita memang akan hidup dengan COVID- tapi bagaimana 5M bagi masyarakat ya dengan sanksi tidak hanya sosial tapi kalau perlu dengan ada belet hukum ya dan 3T bagi pemerintah dalam hal ini sampai mikro sampai dengan patanan RP RW misalnya dan kita bisa dirigen atau kandakter supaya tetap kebutuhan ekonomi ataupun juga kebutuhan terutama kami lebih memandang kepada kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat karena kami termasuk 9 sektor yang harus tetap buka semenjak parmenkas 1 April tahun 2020 selain rumah sakit yaitu RITIR nah kita berharap ini tetap dapat kami melayani masyarakat karena ini kebutuhan pokok kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat oke Pak Rue terima kasih terakhir Pak Diki singkat saja kalau kita lihat saat ini masyarakat pun juga mesti bertanya-tanya begitu ya masyarakat pengusaha juga mesti bertanya sebenarnya kita ini perlahan mencapai puncak atau bahkan belum mencapai puncak kasus sebenarnya silahkan singkat saja Pak Diki ya kita menunggu puncak pada akhir Juni atau setidaknya sampai awal Juli tapi ada potensi kita mengalami dua puncak ya dengan adanya varian Delta yang potensinya lebih besar malahkan pada puncak kedua jadi periode kritis kita betulnya ada Pak Rue ini kita sampai akhir Juli Pak Rue sampai akhir Juli dan ini yang dalam periode itulah ada potensi kita akan harus menarik rem darurat nah dalam hal itu saya berpesan sekali lagi pada pemerintah semua penjembat publik supaya menerapkan prinsip komunikasi risiko yang tepat jangan sampai misalnya kaitan informatik yang ngap itu obat padahal itu belum belum ada obat obat untuk COVID-19 ini jadi salah kaprah masyarakat jadi merasa percaya diri berlebihan dan ambai dan hal-hal lain yang harus disampaikan secara transparan saja kondisi saat ini bahwa begitu serius jangan terlalu glorifikasi jangan juga positifisme jadi ini yang harus diperbaiki karena sekali lagi 5M itu salah satunya adalah juga modalnya adalah trust ya kepercayaan kemudian memahami situasi risiko yang sebenarnya nah ini yang harus dibangun oleh pemerintah di setiap level tingkatan baik terima kasih Ebedi Mnok di Universiti Diki Budiman dan sebelumnya ada Ketua APRI DOROY dan mandi sudah bergabung bersama kami terima kasih selamat pagi